Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah Kali ini kita akan mengurai ayat 28 Sebelum mulai silahkan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Keif takfurun billahi wakuntum amwata Wakuntum amwata faahyaikum Summa yumitukum summa yuhyikum summa yuhyikum summa ilaihi tunuja'un Kayi Ada huruf lin karena ada yak sukun sebelumnya fatha Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan Kayi fatak Kaf punya sifat yang namanya syiddah Jadi tertahan dulu suaranya Kemudian belakangan keluar anginnya Punya sifat namanya hams Tak Takfuru Ro dibaca secara tafhim Karena huruf ro nya berbaris Dan barisnya di atas Jadi ro nya dibaca secara tebal Tebal itu adalah pangkal lidah kita terangkat Takfuru Ro matobi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dommah Cara bacanya huruf ro nya dibaca panjang dua harokat Takfuru Takfuru nabilah Lamjalalah dibaca secara tartik Karena huruf sebelumnya yaitu ba berbaris di bawah Jadi lahnya tipis Lamjalalahnya tipis Bilah La matobi'i Karena ada fathah berdiri di atas lamjalalah Dibacanya panjang dua harokat Bilahi wakuntum Ada ikhfa akrab Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta Cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf ta sambil dengung Nah ini samarnya masih besar dibandingkan dengungannya Karena akrab ya Akrab itu maksudnya huruf ta makhrajinya masih dekat dengan nun sukun Wakuntum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah Cara bacanya mim sukun masih dibunyikan dengan jelas Jadi bunyi asalnya bunyi am tanpa ditahan Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw Cara baca mim sukunnya jelas Tanpa ditahan masih bunyi asalnya Masih bunyi am Am wa wa matobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Cara bacanya huruf wawnya yang berbaris fathahnya dipanjangkan dua harokat Am wa tau Am wa tau Ada ikhfa awsat Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa Cara bacanya tanwin fathah dibunyikan samar-samar ke huruf fa sambil dengung Nah karena fa itu makhrajinya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari huruf nun Maka ini samar dan dengungannya seimbang Jadi cara bunyikannya adalah Saat membunyikan tanwin sudah siap-siap mau ke fa Am wa tau fa Fa ah ya Ya matobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Fa ah ya kum Di atasnya ada tanda wa qof jais Yang artinya boleh memilih Boleh berhenti Boleh juga disambung Summa Ada gunah musyaddadah Karena ada mim yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Ditahan kurang lebih dua harokat Nah dengung itu adalah getaran halus yang Masuk ke hidung ya Summa Summa yumi Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Yumi tukum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun Yang bertemu dengan huruf fa Cara bacanya mim sukun dibaca secara jelas Atau diidharkan Yumi tukum Yumi tukum Summa Ada gunah musyaddadah Karena ada mim yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Ditahan kurang lebih dua harokat Summa yuhyi Yi Mantobi'i Karena ada yak sukun yang sebelumnya Huruf yang berbaris kasrah Jadi dibaca panjang Yinya dua harokat Yuhyi Kum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf fa Cara bacanya mim sukun dibaca secara jelas Atau diidharkan Summa Ada gunah musyaddadah Karena ada mim yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Ditahan kurang lebih dua harokat Summa i'lay I'lay Ada huruf lin Karena ada yak sukun yang sebelumnya berbaris fathah Jadi dibaca secara lunak I'layhi turu Rok sukun dibaca secara tafkhim Karena huruf sebelumnya berbaris di atas Jadi rohnya tebal, pangkal lidah terangkat Turja'un Mad'arid li sukun Karena ada matobi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakuf Matobi'inya Waw sukun sebelumnya Dumbah Huruf yang disukunkannya Nun Dibaca panjang Bisa dua, empat, atau enam harokat Oke kita baca ulang A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Keif takfurun bilahi wakuntum amwata Wakuntum amwata Fahyyaikum Suma yumiitukum Suma yuhyikum Suma yuhyikum Suma ilaihi turja'un Sadaqallahul'azim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai materi kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Tentu video ini masih jauh dari sempurna Oleh karena itu Silakan untuk menulis di kolam komentar video ini Apabila ada koreksi Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh